Menko Polhukam Mahfud MD mengementari temuan dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK senilai 4 miliar rupiah. Mahfud MD tegas bahwa dugaan pungli tersebut harus dibuka ke publik dan ditindak lanjuti. Mahfud menuturkan dirinya belum mengetahui detail persoalan tersebut. Dikutip dari tribunis.com, Menko Polhukam masih ingin menunggu pengumuman hasil dari penyelidikan kasus tersebut. Namun, ia dengan tegas menyebut bahwa tindakan pungli merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dugaan pungli di lingkungan KPK itu diungkap anggota Dewas KPK Alberti Naho saat konferensi pers di kantor Dewas KPK Jakarta Selatan pada Senin 19 Juni 2023. Dugaan pungli senilai 4 miliar rupiah itu diduga disetor lewat rekening pihak ketiga. Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu, menuturkan dugaan temuan tersebut kini dalam penyelidikan KPK. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.